Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Oke, di video kali ini Oke, teman-teman Sebelum kalian lanjut Klik tombol subscribe Lalu like Lalu share Oke, di video kali ini Saya coba akan review Di kampung halaman Oke, saya posisinya sekarang ada di Wilayah Cianjur Selatan Di kampung saya Oke, teman-teman Di sini saya coba akan review Di sini ada apa saja sih lingkungan Kalau di kampung itu seperti ini Di sini orang tua saya Senangnya main burung Kita akan review burung ya Coba akan kita lihat Dulu saya pernah beli burung nih Burung ini dulu saya beli Sekitar umur 1 bulan Saya beli dari Jakarta Sengaja dibawa di sini Terus diurus Mungkin sampai gede Terus supaya Lumayan sekarang udah Ngoceh suaranya udah lumayan Nah, di sini juga ada burung Lakbet Lakbet ini Saya dulu belinya Tiga Tiga jodoh Kalau masalah Yang satu lepas Yang satu dijual Terus Yang satu lagi Di situ ada tuh Di belakang saya Yang duanya Di sini udah bertelur Teman-teman Nah Di sini udah bertelur Jadi Si Lakbet ini Saya kawinkan Sama yang Beli yang satunya lagi Akhirnya dia mau berjodoh Jadi sekarang Lagi bertelur Telurnya udah Tiga Mungkin udah sekitar Tiga minggu Kata orang tua saya Oke Kita akan Lihat lagi Seputaran Lingkungan Di rumah saya Jadi banyak Kebun-kebun Hutan Sebelah sana kan ada Hutan Ada hutan Kayak bambu gitu Di sini juga Banyak pepohonan Biasanya ini Pepohonan kakek saya Dulu Mungkin nanem Nanem Buah dukuh Terus Buah salak Ada buah jeruk Ada pohon Kelapa juga Di sini banyak Nah sekarang Lagi musimnya Buah dukuh Teman-teman Di sini Banyak sekali Bisa dilihat Teman-teman Buah dukuhnya Lagi musimnya Masih lain dukuh Ada juga Di sini Pohon petai Pohon petai Bisa dilihat Petainya lagi Lagi berkembang Tapi ada yang Udah Apa ya Ada yang udah Jadi Petai Kayaknya Mau tumbuh Mau berbuah Banyak pepohonan-pepohonan Di sini Yang tumbuh Oke Kita akan review lagi Kiri bawah Ayo Oke Kita akan lihat lagi Nah Di sini Saya dulu Mungkin waktu kecil Waktu Umur-umuran 10 tahun Ke bawah Waktu SD lah Di sini Saya tempat bermain Sama teman-teman Mungkin teman-teman Yang melihat Video ini Teman sekolah Atau teman Main satu kampung Nah di sini Tempat main Dulu Dulu gak kayak gini Situasinya Dulu Ini tuh Kayak Apa ya Kayak Kata orang Kampung Itu Balong Kulah Jadi di sini Ada rawak Terus di sini Sawahan Kalau ini sih gak Berubah ini Sawah masih kayak gitu aja Tapi ini Berubah semua ini Jadi Ditanemin Pohon kapol Sama kakek saya Disini Nah ini lagi musim dukuh nih Nodokuhnya Sangat Banyak sekali Lebut Lebut sekali Ya seperti ini ya Situasinya Bisa disebut Hutan juga ini Ini bahan kapol Semua Bisa dilihat Ini berubah ini Dulu ini pohon sarak Semua disini tuh Pohon sarak Pohon sarak Disini sekarang Udah Ditanemin kapol Disini balong Ada balong yang gede Yang kecil Terus disini Tempat Jamban Kayak gitu Buat berak Mungkin Kalau di kampung Kayak gitu Kan berak Jongkok Kayak gitu Nah disini juga Ditanemin Apa ya Pohon Pohon jengjen Kalau di kampung Pohon jengjen Kalau di kota Ya gak tau lah Pohon apa Ada suara Suara Apa ya Kurais gitu ya Namanya kurais Apa ya Tongeret Apa bukan Tongeret Kalau tongeret Biasanya sore hari Kurais Kalau di kampung Selain Di belakang tadi Saya suka main Disini dulu Itu Kalau ingat Mungkin teman-teman Disini Saya bikin Kayak lori Lorian gitu Dari Apa ya Dari pohon Aren Dari pohon aren Itu tangka Kawung lah Istilahnya Kalau di kampung Itu buat Biasa di Ambil gula Merah Merah gitu Bukan aren Biasanya saya bikin Lorian kesini Ini dulu Waktu kecil Dari sana Pokoknya Dulu itu Asik banget lah Hidup di kampung Seperti ini Saya dididik Dari Dari kecil Mungkin Nama orang tua Lingkungannya Di kampung banget Seperti ini Oke Kita akan lanjut lagi Nah disini Ini ada makam Ini makam Keluarga saya Disini ada paman Ada Wiyut Kakek Mungkin disini Assalamualaikum Ahli kubur Oke Nah selain dari itu Disini juga Banyak pohon jambu Ada pohon manggu Nah disini Biasanya ini Manggu juga nih Lagi Lagi ada Buahnya juga nih Bisa dilihat Kita zoom kan Tapi masih muda muda nih Ada yang sebagian Udah mateng Kita Kita inian aja Kita cari yang mateng Habisannya dulu Tempat main sih Hari-hari Kayak gitu aja Disini tuh Kalau gak disini Pasti disana Gitu-gitu aja sih Mainnya Kita ada Kita cari Coba Manggunya Ada yang mateng gak Kita cari Oh ada Kayaknya ada yang mateng Kayaknya tuh Di atas tuh Oh disana ada Tersatu tuh Ini terlalu pendek Ini Kalau biasanya Dulu tuh naik Ini pohonnya Enggak setinggi ini Kalau dulu tuh Pendek banget Pohonnya Segitu adalah Mungkin sekarang Udah berapa tahun Saya umur Sekarang udah 233 Dulu 986 Kayak gitulah Banyak ada yang Ada yang udah mateng juga Oke Kita akan review lagi Yang tempat lainnya Mungkin teman-teman juga Tahu nih Isik banget Kalau nongkrong Biasanya Tiap hari adem Ini kan pesawahan Itu rumahnya temen saya Kayak gitu Disana itu Namanya Kempung Bojong Kalau gak salah Seberang Desanya Desa masuk Itu kalau gak salah Desa Bunijaya Bunijaya Kalau gak salah Jadi bersebrangan Disitu Terus ada Ada apa ya Tidak ada kali besar Berbatasan gitu Nah disini Selain dari Kita selalu main Disini Seting juga Main disitu Dulu tuh Jadi Nyari burung Nyari bajing Kayak gitu Kalau Mau Ambil Pohon Bambu Juga sama Disana Ada yang Sebagian Lahan Kayak saya Disitu Tapi gak banyak Banyakan yang punya Orang lain Oke teman-teman Seperti itu Di lingkungan Wilayah Kampung saya Namanya Disini Desa Buniwangi Oh iya Teman-teman Lupa Saya Kenapa Bisa pulang Ke kampung Halaman Katanya Kena ini Emang Saya pulang Teman-teman Tahu Saya pulang Kemarin Kena checkpoint Juga Cuman Saya kan Isilahnya Dari Dari Kemarin Kerja itu Di Tangerang Saya di karantina Selama 2 minggu Akhirnya Saya pulang Jadi saya pulang Bawa mobil pribadi Kayak gitu Kalau naik umum Mungkin agak jauh Ribet juga Sebenernya Kalau naik umum Saya mobil pribadi Terus saya safety Nah sekarang Saya kemarin Udah 2 hari Datang kesini Saya langsung Lapor Lapor Sama RT Sama RW Akhirnya Saya kena karantina Di rumah Disini Harus stay Selama 2 minggu Terus kalau ketemu orang Saya gak berani Salam-salaman Karena takut lah Saya juga Menganistipasi Terus Terlalu selalu bawa Itu di rumah Standby Ayo cuci tangan Terus Gak jauh dari air Terus cuci tangan Karena takut juga Keluarga saya juga Nanti Yang mudah-mudahan Ambit-ambit Gak kena juga Seperti itu ya Teman-teman Sebenernya Di jalan itu ketat Banyak Banyak checkpoint Tapi mungkin Kalau pakai mobil pribadi Gak selalu Soalnya kan Biar tidak berkerumunan Apalagi kalau Satu orang Di mobilnya Saya gak terlalu Banyak ini cuman Dicek suhu aja Kalau normal Udah di lelosin Kayak gitu Oke Uh capek banget Oke Seperti itu teman-teman Di tutorial video kali ini Agak sedikit Menang waktu kecil Oke Cukup sekian Di video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditunggu Next video Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.